Gubernur Sumatera Utara Edirah Mayadi gelar rapat persiapan kejuaraan dunia F1 Powerboot bersama Kapolda Sumut dan Pangdam 1 Bukit Barisan serta sejumlah stakeholder di Aula Tengku Rizal Nurdien. Persiapan rapat F1 H2O ini juga diikuti seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara secara daring. Perhelatan F1 Powerboot World Championship di Danau Toba kian dekat yang direncanakan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2023. Gubernur Sumatera Utara gelar rapat persiapan bersama Kapolda Sumut, Irjen Pancaputra Siman Juntak dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Cardin berserta seluruh Farko Pimda Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdien Medan. Danau Toba tepatnya kawasan Pantai Baligi, Kabupaten Toba, telah dipilih menjadi tuan rumah ke-40 setelah 39 kali ajang F1 H2O digelar di berbagai negara. Terkait persiapan, Gubernur Edi Rahmayadi mengungkapkan akan mempersiapkan segala infrastruktur, akses hingga kamar untuk atlet dan tamu undangan. Ada 9 negara yang ikut, 10 negara yang ikut. Ini yang perlu saya sampaikan, silakan. Keamanannya nanti langsung dari Jakarta, dari Mabes Polri, Kabah Harkap. Pengamanan kedua satunya Pak Dap, kedua-duanya Kapolda.